Mariana pasangan beda usia 25 tahun terancam pidana, ibu Kevin ingin anaknya pisah. Pernikahan beda usia 25 tahun antara Mariana, 41, dan Kevin, 16, kini berbuntut panjang. Tak hanya menuai sorotan publik, namun Lembaga Perlindungan Anak, LPA, Kalimantan Barat juga menyeroti pernikahan viral tersebut. Kini dikabarkan ibunda Kevin, Lisa meminta pernikahan anaknya untuk segera berakhir. Mariana dan Kevin juga diminta oleh pemerintah untuk pisah ranjang. Padahal belum benap seminggu keduanya menjadi pasangan suami-istri. Pasalnya, Kevin dan Mariana baru menikah pada Minggu 30 Juli 2023 di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Setelah pernikahan itu, ibunda Kevin dibanjiri hujatan. Ia bahkan ditakut-takuti dengan ancaman hukum. Apalagi pernikahan ini sudah ditangani serius oleh Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPI, Kalimantan Barat. Ketakutan Lisa pun bertambah ketika KPI meminta kepolisian turun tangan terkait dugaan adanya tindak pidana. Ibunda Kevin mengaku tidak tahu bahwa menikahkan anak di bawah umur adalah pelanggaran hukum. Lisa rupanya tak tahan menghadapi hujatan hingga ancaman pidana usai Kevin menikahi Mariana. Melalui akun faceboknya, ibu enam anak itu kesal dan menanggapi ancaman dari Hoesnan. Karena tak ingin anaknya kena perkara hukum, Lisa pun meminta Kevin menceraikan Mariana. Daripada kena pidana, bagus ceraikan aja anakku. Daripada pusing puis kita disalahkan bilang kita maksa anakku nikah. Ujar Lisa dari akum faceboknya seperti yang dikutip pada Jumat 4 Agustus 2023. Lisa mengatakan jika masalah ini nantinya Alan menjadi panjang maka lebih baik anaknya bercerai dari sahabatnya. Kalau kisah ini diperpanjangkan, jalan satu, nya, cerai. Aku pun ada hak, itu anakku. Aku yang melahirkan dia, kata Lisa. Selain itu, Lisa tak tahan dirinya dikatai matre dan mata duitan. Dirinya menyesal telah merestui sang anak jika tahu dirinya akan dihujat seperti itu. Daripada aku dibilang mata duitan kalau tahu macam ini. Sumpah demi Tuhan tak akan aku restui anakku nikah daripada dibilang matre. Bagus cerai aja, malas banyak masalah. Ia tak menyangka jika pernikahan sang anak dan sahabatnya akan membawa masalah.